Intro Hai, Halo, Salam Sejahtera Malaysia Selamat datang ke channel Fels Lifestyle Terima kasih kerana bersama di dalam channel ini Saudara-saudara yang amat dihormati Tuan-tuan dan perempuan Berkaitan dengan Berkaitan dengan RCI Pulau Batu Putih Yang melibatkan bekas Perdana Menteri Tuan-tuan Mahathir Muhammad Ini satu keputusan terkini yang saya bawakan kepada anda Daripada Malaysia kini Keputusan semakan Mahathir Pada hari sama dipanggil hadiri RCI Batu Putih Ini pasti mengejutkan Tuan-tuan Mahathir dan kroni-kroni Dr. Mahathir Keputusan Mahkamah yang pasti menggemparkan Mahkamah Tinggi KL akan memutuskan pada Rabu ini Untuk membenarkan semakan Kehakiman Dr. Mahathir Muhammad Bagi melucutkan Bekas Ketua Hakim Negara Madraus Asyarif Dan dua yang lain daripada mempenguruskan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berhubung Kedaulatan Batu Putih Batuan Tengah dan Tubir Selatan Keputusan Mahkamah Sivil itu hanya sejam sebelum RCI Di Putrajaya tersebut ditetapkan untuk memanggil Bekas Perdana Menteri berkenaan untuk menghadiri Siasatan sama ada Malaysia Sepatutnya menarik balik rayuannya Terhadap keputusan Mahkamah Keadilan Antarabangsa ICJ 2008 atau tidak Keputusan ICJ menganugerahkan Kedaulatan Pedra Branca Ataupun Pulau Batu Putih Kepada Singapura Middle Rock Sebatuan Tengah Kepada Malaysia Dan South Ledge Tubir Selatan kepada Negeri dalam perairan wilayah Di mana ia berada Keputusan Mahkamah Sivil pada Rabu nanti Oleh Hakim Amarjit Singh juga akan menentukan Sama ada Proceeding RCI diadakan Secara tertutup atau dibuka kepada orang ramai Dan jika Mahadir Akan dibenarkan membawa peguamnya Kesiasatan itu Berkaitan dengan isu ini saudara-saudara Pada 2017 Mahadir memfailkan Semakan Kehakiman untuk mencabar Pelantikan Raus sebagai Hakim tambahan Mahkamah Persegetuan Ya sebab Dia telah melepasi Umur persaraannya Saudara-saudara Berkaitan dengan isu ini Sekiranya Tunduk Tengah Hadir Muhammad Didapati bersalah Adakah beliau berisiko untuk ditangkap Sudahpun hari ini beliau Bukanlah seorang ahli parlimen Mungkin dalam keadaan politik Ada yang berkaitan Mahadir Sudah kritikal Beliau perlu rehat Namun saudara-saudara Di usia Mahadir Yang sudah 98 tahun Mungkin ada gesaan Diterima oleh Tunduk Tengah Hadir Supaya beliau berehat saja Jadi saudara-saudara Berkaitan dengan isu ini Apa komen anda? Sekian saja Teruskan bersama di dalam channel ini Halo semua Salam sejahtera Malaysia Selamat datang ke channel Fels Lifestyle Terima kasih kerana masih bersama Di dalam channel ini Saudara-saudara Tuan-tuan dan perempuan Yang amat dihormati Hangat di media sosial Pada ketika ini Berkaitan dengan Isu subsidi Bersasar Ataupun harga diesel Tanpa subsidi RM 3.35 Nah saudara-saudara Yang amat dihormati Berkaitan dengan isu ini Sudah pasti Pengumuman Daripada kerajaan Khususnya daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim Ini mengundang Banyak pandangan Mengundang respon Kalau nak cakap kecaman Sudah pasti ada Namun Pujian Rasanya Pun ada Untuk Anwar Ibrahim Kerana melalui Kenyataan PMX Bahawa ini Adalah Demi Kebaikan negara Nah saudara-saudara Berkaitan dengan Isu ini Penyasaran Subsidi Diesel Perlu Menurut Anwar Kerana ini Demi Selamatkan Negara Langkah Kerajaan Melaksanakan Penyasaran Subsidi Diesel Adalah Perlu Untuk Menyelamatkan Negara Kata Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim Berucap Pada Majlis Perhimpunan Bulanan Bersama Warga Jabatan Perdana Menteri Di Putrajaya Beliau Yang juga Menteri Keuangan Berkata Tindakan Perlu Diambil Walaupun Kerajaan Sekadar Maafkan saya Walaupun Kerajaan Sedar Ia merupakan Langkah Yang tidak Populer Siapa Mahu Penyasaran Subsidi Ini Kena Tahu Juga Apapun Kita Lakukan Kita Akan Dihentam Habis-habisan Dengan Segala Fitnah Dan Penipuan Padahal Kita Beritahu Penyasaran Subsidi Ini Semua Perdana Menteri Sebelum Itu Telah Setuju Cuma Tidak Ada Tekad Politik Melaksanakan Kerana Risikonya Ada Tapi Untuk Selamatkan Negara Kita Tak Tak Ada Pilihan Katanya Kerajaan Mengumumkan Harga Diesel Di Semua Stasi Runcit Semenanjung Ditetapkan Pada Kadar 3 RM3.35 Bagi Setiap Liter Yaitu Harga Pasaran Tanpa Subsidi Bermula Tengah Malam Tadi Sedara-sedara Berkaitan Dengan Isu Ini Akhirnya Ini Komen Daripada Kepimpinan Politik Daripada Pembangkang Yaitu Parti Pas Harga Diesel Pas Bimbang Kemungkinan Kesan Negatif Pas Mengalu-alukan Matlamat Baik Yang Digariskan Kerajaan Berhubung Langkah Penyasaran Subsidi Diesel Menerusi Pengumuman Yang Dibuat Oleh Menteri Keuangan 2 Amir Hamza Namun Setiausaha Agung Pas Takyuddin Hasan Berkata Pihaknya Bimbang Dengan Pelaksanaan Dasar Itu Pada Masa Sama Pas Berasa Perlu Menyuarakan Kebimbangan Berkait Pelaksanaannya Terutama Sekali Kemungkinan Kesan Negatifnya Keatas Kehidupan Rakyat Nah Sedara-sedara Saya melihat Di media Sosial Memang Ada Serangan Yang Diterima Kerajaan Yang Tidak Bersetuju Dengan Harga Diesel Pada hari ini Nah Berkaitan Dengan ini Adakah Ini Boleh Membawa Kepada Bermulanya Kejatuhan Kerajaan Nah Itu Menjadi Persoalannya Namun Kalau Kita Cuba Fahami Apa Yang Dinyatakan Oleh PMX Bahawa Ini Adalah Demi Kebaikan Negara Walaupun Langkah Ini Tidak Popular Nah Sedara-sedara Yang amat Dihormati Semua Selepasti Ada Kecaman Bahkan Datuk Seri Anwar Ibrahim Sendiri Mengaku Akan Ada Kecaman Namun Sedara-sedara Berkaitan Dengan Isu Ini Kita Perlu Mengambil Sisi Positifnya Dan Persoalannya Seterusnya Adakah Selepas Ini Juga Petrol Harga Petrol Juga Akan Mengalami Seperti Hari Ini Dimana Harga Diesel Tanpa Subsidi Adakah Selepas Ini Petrol Harga Minyak Petrol Pun Akan Sama Seperti Diesel Yaitu Penyasaran Subsidi Dan Persoalannya Kedua Adakah Selepas Ini Bukan Saja Di Semenanjung Tapi Sabah Sarawak Dan Labuan Pun Akan Turut Kena Berkaitan Dengan Penyasaran Subsidi Ini Nah Sedera-sedera Anda Boleh komen Di bawah Berkaitan Dengan Isu Ini Apa Komen Anda Teruskan Bersama Di Dalam Channel Ini Untuk Info Yang Seterusnya